Intro Halo sobat video informasi, apa kabar semuanya? Media V6 meremehkan gol Riki Kambuaya Itu hadiah tahun baru dari Thailand Ya, Indonesia memang gagal menjadi juara piala AFF Usai dikandaskan Thailand final dengan agregat 2-6 Namun perjuangan skor gara-gara khususnya di final leg 2 Patut diacungi jempol Pada final leg pertama yang digelar pada Rabu 29 Desember 2021 Indonesia dibuat tak berdaya dan kalah 0-4 dari Thailand Ya, memang Namun anak asus Sintayong bermain lepas dan galak di leg kedua Ini sudah terlihat dan terbukti Bahkan Indonesia sanggup memimpin 1-0 hingga turun minum Berkat golnya dari Riki Kambuaya di menit ke-7 Namun media V6, Soha meremehkan gol pemain persebaya itu Dia menuliskan begini Keeper Thailand membuat kesalahan konyol Memberikan hadiah tahun baru untuk Indonesia Tulis mereka Bola itu sebenarnya tidak berbahaya Tetapi penjaga gawang Thailand menangan ia dengan buruk Dia tidak bisa menangkap bola Sehingga membiarkan bola masuk begitu saja ke gawang Tulis mereka Memang gol tersebut terjadi berkat blunder keeper Thailand Yaitu Siwarak Teng Sung Neon Yang tak lengket menangkap bola tendangan dari Riki Kambuaya itu Namun gol tersebut bangun lewat kerjasama epik para pemain Indonesia Berawal dari ramai rumah Kyok yang berlari dari sisi kiri penyerangan dan lolos dari penjagaan pemain Thailand Yang mengirim bola ke Witan Suleiman yang berada di kotak penalti Witan lantas memberikan bola kepada Kambuaya Yang langsung menendangnya dengan keras dan terukur Dan gol Sayangnya Indonesia gagal meraih kewenangan menyusul 2 gol Beruntun dari Thailand Yaitu Adisa Kraisron dan Sarakyoyen Sebelumnya pada akhir gol Egy Maulona Fikri di menit 80 Menutup laga dengan skor 2-2 Dan tim nasi Indonesia pun harus puas menjadi runner-up Untuk yang ke-6 kalinya Meski itu penampilan skor Garuda yang rata-rata diisi pemain muda ini Layak diharapkan untuk masa depan mendatang Terima kasih telah menonton!